jika berkenan, jika berkenan, tolong dibahas, terima kasih soal TWK pengawalan nilai-nilai Pancasila nomor 1 katanya nih terjadinya demonstrasi besar-besaran di wilayah provinsi Papua dan Papua Barat yang disertai dengan aksi persekusi perusahaan dan penjarahan di kantor pemerintahan adalah wujud penerapan penyampaian suara publik di muka umum yang berkentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke bla 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 oke kawan-kawan ya soalnya sangat keren sekali, Makhil sangat tertarik untuk membahas ini makanya dibuatkan pembahasan yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua oke kawan-kawan, ini karena disini memang betulnya ada suara publik di muka umum berarti ujuk rasa sebagaimana yang sudah Makhil katakan di video sebelumnya bahwa penyampaian suara publik di muka umum itu ada berbagai macam caranya ada ujuk rasa atau demonstrasi gitu kan ya kemudian ada rapat rapat, rapat-rapat itu pokoknya kawan-kawan secing lagi di video makhluk sebelumnya pokoknya sudah dibahas itu namun dalam kasus ini terdiamatnya demonstrasi besar-besaran nih terlebih lagi sambil pengurusakan, penjarahan, persekusi maka ini berarti demonstrasi yang tidak dibenarkan gitu kan walaupun kita menyuarakan suara hati dan suara rakyat namun kalau disertai dengan pengurusakan, penjarahan, dan persekusi itu tidak dibenarkan oleh Pancasila dan undang-undang di pikiran ini sudah melanggar Pancasila khususnya sila K-4 kawan-kawan nah K-4 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebiasaan dalam persoatan perwakilan gitu kenapa? karena di silat keempat sudah dijelaskan kawan-kawan bahwa di silat keempat itu intinya adalah musyawarah musyawarah dan demokrasi pokoknya kalau ada kata-kata musyawarah, demokrasi kemudian demonstrasi itu lawannya lawannya musyawarah apa? demonstrasi misalkan ataupun unjuk rasa yang disertai persekusi itu lawannya juga dari sini maka itu berarti termasuk lawannya demokrasi berarti ini politik dinasti atau ya dinasti kekuasaan itu berarti pukulan demokrasi ini termasuk lawannya berarti itu nanti kaitannya dengan silat keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebiasaan dalam permusyawarahkan perwakilan jadi kalau mau tahu ini lebih tepatnya di butir nah ini kawan-kawan nanti perlu tahu juga ada butir 36 butir biasanya 36 kemudian di sempurna kan jadi 45 butir pengamalan Pancasila nih ini terbasarkan tab MPR nomor 1 tahun 2003 jadi tab MPR MPR NTA begitu ya nomor 1 tahun 2003 ah 2003 asalnya 36 kemudian disempurna kan jadi 45 butir dimana di butir di apa di Pancasila silat keempat ini terdapat 10 butir diantaranya nomor 1 kalau kalian mau tahu boleh kita baca barang-barang ya sebagai warga dan warga masyarakat setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama berarti ini nomor 1 nomor 2 tidak boleh memaksakan kendak kepada orang lain nah ini berarti demonstrasi itu kan memaksakan kendak apalagi disertai dengan pengusahaan lebih jarahan bisa nanti melanggar ke sini silat keempat butir kesan kedua atau misalkan mengutamakan musyawarah dalam mengambil kepentingan bersama nah dia tidak mengutamakan musyawarah berarti bisa masuk ke butir ke tiga tapi lebih nomor 3 butir ketiga itu untuk silat keempat lebih kepada musyawarahnya ya bukan pelanggarannya kemudian musyawarah untuk mencapai memulakan di putih oleh semangat kekeluargaan berarti ini tidak musyawarah melanggar kesini juga ini melanggar kesini juga sama maksud melanggar kesini juga sama berarti dia tidak mengutamakan musyawarah berarti sudah melanggar ini mengutamakan musyawarah terus tidak musyawarah untuk mencapai mempakat karena dia langsung marah marah besar langsung perusahaan dan penjarahan itu bertentangan menjelaskan menjunjung tinggi setiap keputusan yang mencapai sehingga hasil musyawarah dengan ditingan baik darah satu menerima dalam masyarakat jadi ini telah melanggar silat keempat lebih tepatnya putir 2 3 dan 4 dia tidak memaksakan tidak memboleh memaksakan karena dia memaksakan kalau dia seperti ini berarti memaksakan dendam kemudian mengutamakan musyawaratan berarti dia tidak mengutamakan musyawaratan musyawaratan untuk mencapai mukwakat dan dia tidak ingin mencapai mukwakat tidak ada musyawarat makanya dia melakukan penjarahan dan persekusi berarti telah melanggar silat keempat begitu bang kelihatan ansen minat-minat jenis mantap kalau mantap next soal nomor cu masih dari bang gali ya thank you sangat bang gali ke atas pertanyaan diberikan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua soal nomor cu ya pertama yaudah kita hadapi dulu ya dengan senjuman jadi my solution biar apa iya betul biar ada inspirasi gitu kan ya soal nomor kita baca bareng-bareng nih dalam beberapa hari ini dunia maya kembali dihebohkan dengan video penggerpekan nah sepasang muda mudi yang diduga tengah berbuat mesum dicipa jadi penggerpekan ini bukan gerbek atas lintar ya gerbek rumah bukan ini tapi gemberkan sepasang pemuda-pemudi tanggerang bantan pada tanggal 20 december tahun 2018 oh sudah lama berarti ini namun setelah dilakukan penyelidikan ternyata pasangan muda-mudi tersebut menjadi korban salah turuh oh berarti di salah turuh video yang pirater tersebut memperlihatkan bagaimana para warga mengarah mereka keliling kampung dengan kondisi setengah telanjang wow kasihan gitu ya nah ini semacam semacam ini telah melanggar salah satu sila dalam pada sila itu sila ke blablabla oke kawan-kawan dengan kita intinya sih pertama untuk menjawab soalan seperti ini kita lihat ke inti permasalahannya sebetulnya masalah yang terjadi yang mana sih oh ternyata ini yang terjadi itu adalah para warga nah sebetulnya ada di sini kata kunci ini para warga mengarah mereka si korban tadi keliling kampung dengan kondisi setengah telanjang nah kalau mengarah seorang keliling kampung dengan setengah telanjang itu telah melanggar sila keberapa nah gitu kawan-kawan sebetulnya nah jawabannya ini adalah sila K2 kawan-kawan K2 nah yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab kemanusiaan yaan yang adil yang adil manusiaan yang adil dan beradab nah dengan tindakan seperti ini yaitu mengarah seseorang ataupun beberapa orang keliling kampung suami setengah telanjang berarti tidak berperikunusiaan gitu kawan-kawan maka kita telah melanggar sila kedua tidak berperikunusiaan lebih tepatnya ada dibutir kemana nih nah dibutir pada silanya nanti kawan-kawan silahkan download sendiri atau ada di sini juga yang disediakan ini untuk mutir sila kedua itu sila kedua sila kedua ada 10 butir kawan-kawan mendasarkan tab MPR nomor 1 tahun 2003 ini ada 4-3 butir 1 nih butir 1 mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan yang manusia nah berarti kita tidak memperlakukan manusia dengan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan yang manusia berarti telah melanggar ini butir pertama sila kedua butir pertama kedua mengakui persamaan raja persamaan hal dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan enggak mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia nah berarti tidak saling mencintai gitu kalau kita ada sikap saling mencintai sesama manusia karena dia meras dia adalah sebagai sama-sama bagi mahluk Tuhan yang maesah maka kita tidak seharusnya mengarah mereka telingkabung apalagi sebilang kondisi teranjang ini yang orang ini sampai memalukan terlebih lagi ini salah tangkap salah tuduh karena ini berarti tidak melakukan apalagi si korban dirugikan berarti di kantoran jelas ini tidak mengembangkan saling mencintai melanggar ini juga botir ketiga mengembangkan sikap saling tengang rasa dan tetap salira enggak mengembangkan sikap tidak semangat masuk ke sini melanggar sila kedua botir kelima juga mengembangkan sikap tidak semangat berarti dengan kita mengarah mereka telingkabung apalagi kondisi tengah-tengjang berarti kita telah memperlakukan orang tersebut semena-mena itu enggak boleh menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan berarti ini sama masuk bisa boleh karena tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan gemar lakukan kegiatan manusiaan enggak masuk jadi kalau kita gemar lakukan kegiatan manusiaan seperti korban bencana alam misalkannya kayak kemarin korban bajir maka kita sudah sesuai dengan pengamalan silap kedua ya kalau berani membela kebenaran dan keadilan ya bagus ini tapi tidak seperti ini ya maksud saya berhasil diri sebagai bagian seluruh umat manusia mengembangkan segala hormat menghormati dan seluruh yang bersalahin oke kawan-kawan berarti kasus ini ya melanggar silap kedua lebih tepatnya butir ketiga butir kelima dan butir ke enam kawan-kawan ya jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor dua ini adalah melanggar silap kedua karena tidak berpikunusian dan berpik keadilan gitu kawan-kawan begitu anseh inap-inap ini mantap kalau mantap next soal nomor tiga masih dari bang tadi ya bang siapa tadi bang apa siap ya abang gali i'm sorry bang gali yaudah thank you pokoknya bang gali ujung sekali di pertanyaannya nomor tiga nomor tiga kita pertama yaudah hadapi dulu jadi semua itu solusion iya apa iya betul biar respirasi gitu kan bangsa Indonesia merasa dirinya adalah bagian dari seluruh umat manusia pernyataan tersebut sesuai dengan pengamalan silapan sila yang ke bla 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 alkaik kawan-kawan jadi kalau kita sebagai bangsa Indonesia merasa dirinya adalah bagian dari seluruh umat manusia itu merupakan pernyataan yang sesuai dengan pengamalan sila ke berapa kawan-kawan bangsa Indonesia merasa nah ini dia sila ke mana ini ini bukan dua ya ini om sorry kawan-kawan sebelum kita jawab ke sini ini nah ini adalah 45 butir Pancasila itu kawan-kawan 45 butir sila butir-butir Pancasila sesuai tab NPR nomor satu ya kawan-kawan tahun 2003 ada 45 butir dari asalnya 36 butir gitu ini untuk sila ke satu sila ke satu ini butir-butirnya bahasa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang maesha itu isi butir pertama yang kedua manusia Indonesia percayaan dan takwa terhadap Tuhan yang maesha sesuai dengan agama dan percayaan masing-masing dasar kepercayaan yang adil dan beradab tiga mengembangkan segap hormat menghormati dan berkerjasama antara penggeluk agama dengan percayaan yang berbeda terhadap Tuhan yang maesha keempat membina kelukunan dupian antara sesama umat agama dan dan lain sebagainya itu tinggal dibaca aja itu untuk sila pertama sila kedua ini sila kedua ini dia dalam beli sila kedua jadi sila kedua itu isinya ada 10 butir sila kedua hmm kemanusiaan yang adil beradab kalau beraturan 7 berarti 7 tambah 10 berapa tuh iya betul 17 lalu sila ketiganya ini ah sila ketiganya ini nah sila kedua kemanusiaan sila ketiga ini ya ini sila ketiga sila ketiga persatuan Indonesia berarti 17 ditambah 7 24 kan lanjut lagi nih sila keempat 24 ada 10 24 tambah 10 34 kan nah 34 ini sila keempat sila keempat 34 ditambah 11 nih ini milik sila kelima sila kelima nah gitu keman totalnya berarti ada 45 butir cocok kan ya cocok gitu ini nanti boleh dilihat kemanusiaan diputar ulang listaus dulu boleh ditulis nanti dia gak lupa gitu ini dia sebentar mengaktifkan waktu beberapa menit beberapa detik oke kan sudah oke kalau sudah kita jawab nomor tadi nomor 3 tadi apa bangsa Indonesia merasa dirinya adalah bagian dari seluruh mata Rusia pernyataan tersebut sesuai dengan pengamalan silapat yang kedua ini dia lebih tepatnya di butir yang ke sembilan ini dia bangsa Rusia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia pokoknya ada kata umat manusia disini nah berarti ini sila kedua sila kedua butir ke sembilan butir sembilan jadi untuk soal nomor nomor 3 ini karena option pokoknya dia sila kedua butir ke sembilan begitu kan kawan ansen jadi mantap next soal nomor 4 ini oke pelan dia bisa di screenshot lanjut nomor 4 nah ini dia politik dinasti ratu atut yang terjadi di pemerintahan Provinsi Banten merupakan salah satu contoh kondisi yang sangat berkentangan dengan nilai Pancasila dan harus dihilangkan jelas lah karena ini merugikan kita semua politik dinasti itu merugikan kita semua sebagai rakyat karena kita tidak berkesempatan untuk menjadi pejabat pejabat ini ya kawan-kawan I'm sorry I'm sorry ini just kidding jadi ini menutup kawan kita semua yang memiliki potensi diri kematian kualitas diri untuk bisa ikut andia mengembangkan sedikit tenaga dan pikiran kita kepada bangsa ini gitu kawan-kawan karena kalau ada politik dinasti itu hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara bukan berarti tidak memberikan kesempatan yang juga memiliki hak politik hak untuk memilih dan dipilih nah jadi dengan adanya politik dinasti atur ini dia tidak memberikan kesempatan untuk kita dipilih kalau makin sih gak apa-apa dia gak dipilih tapi kawan-kawan yang berskill dan berkenal dan sebetulnya harus memiliki kesempatan untuk dipilih untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam arena politik praktis di Indonesia menghilangkan politik dinasti merupakan sebuah tindakan yang sesuai dengan partisipasi arti nah ini masuknya sila keempat sila keempat nah yaitu apa kerekatan yang berbual perwakilan dan perwakilan nah ini berarti tadi musyawarah pohonnya sila keempat itu kan ada kata musyawarah tuh lebih tepatnya demokrasi kenapa tidak masuk sila kelima karena disini kasusnya ada ini menghilangkan politik dinasti nah berarti dengan menghilangkan politik dinasti adanya demokrasi yaitu dengan kebebasan memilih gitu kan yang menyatakan pendapat hak untuk kita memilih dan dipilih demokrasi itu maksudnya musyawarah dan demokrasi ini pokoknya sila keempat itu musyawarah dan demokrasi berarti dengan dihilangkan berarti harus ada demokrasi dengan adanya politik dinasti berarti itu tidak ada demokrasi kawan-kawan jelas ini merugikan kita semua lebih tepatnya yang mana nih nah ini sila keempat setiap warga negara dan masyarakat dan warga masyarakat itu maksudnya setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan yang sama nih kita itu kan mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama kita punya hak untuk dipilih kita punya hak untuk memilih nah berarti kita telah melanggar silat keempat butir ke satu bisa masuk butir satu kedua tidak boleh memaksakan kendak pada orang lain nah ini ya mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan-keputusan bersama ini tidak ada musyawarah berarti langsung ditunjuk hidupkan politik dinasti itu siapa yang kuat dia yang berkuasa gitu berlomba-lomba untuk mencari mangsa kayak judul kayak lirik lagu gitu ya gak tahu lagi siapa tuh mengutamakan musyawarah untuk mengikut keputusan musyawarah untuk mencapai keputusan-keputusan kekeluargaan kemudian Muhammad diunduti keputusan oke enggak dengan titikan balik dan 1 jam 5 maksakan perseguh untuk segera dia bisa terimakai keputusan bersama dari sepentingan pribadi dan berlumah nah ini enggak mengutamkan musyawarah berarti dia mengutamakan keputusan bersama dimasuk ke sini boleh dengan akar sehat enggak keputusan yang dia dapat memberikan selain berwaki-waki untuk memasakkan keuswaratan ya dia berarti lebih tepatnya silap keempat butir 1 dan 7 juga bisa enggak ke sini masuk ya tidak boleh memaksakan kendak ke sini karena ini berarti memaksakan kendak mengutamakan musyawarah untuk mengubah keturunan bersama nah ini tidak mengutamakan berarti telah melanggar ke sini musyawarah untuk mencapai mokat bisa juga ke sini gitu kan jadi politik dinasti itu telah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila khususnya sila keempat butir 1, 2, 3, 4 dan ke-7 karena tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk hak dipilih dan memilih karena pada dasarnya kita setelah manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama itu kawan-kawan understand ini bisa dimantap kalau mantap next soal nomor 5 the last number ya nomor yang terakhir mohon maaf makin hanya bisa kesempatan untuk memperasli 5 soal dulu karena bang ini sudah memberikan 10 soal mudah-mudahan dilain kesempatan makin bisa melanjutkan soal yang ke-6 7-8 sampai 10 gitu ya 5 soal dulu gitu ya bincanglah next semuanya justru pokoknya kita semua agak beras agak semoga kita selalu dan tidak sehat gitu ya nomor 5 nih Andi adalah bagian dari generasi milenia yang gamer menggunakan internet untuk mengisi waktu sudah jamannya sekarang ya makanya kita gunakan kesempatan ini waktu ini untuk berinternetan yang positif gitu kan kayak kalian- Kalian nonton atau dengerin video maki itu sudah positif ya sudah mengisi waktu untuk hal yang positif mudah-mudahan saja bisa mengambil bapak di dalamnya gitu suatu hari Ardi melihat sebuah berita yang menarik perhatiannya di Pacebook gitu ya di Pacebook oke dan langsung membagikan lini-lini masa Pacebook miliknya nah ini gak boleh gitu kan kawan setelah beberapa waktu salah satu sahabat Andi mengirim pesan dan menyampaikan bahwa berita yang dibagikan oleh Andi adalah hoax dan dapat menurut perpecahan dan dia tidak ancam undang-undang ITE tindakan melakukan Andi berkentangan dengan Pacebo Sosial oke bla 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 pertama yaudah kita hadapi dulu berkarya semua jadi semua itu solution berapa iya betul beransurasi gitu kan ya gitu lagi oke kawan-kawan pokok permasalahan sih ada di sini nih dia telah menyebarkan berita hoax yang menyurut perpecahan dan terancam undang-undang ITE berarti dia telah melanggar Pancasila sila keberapa sila ketiga persatuan indonesia karena persatuan sorry persatuan indonesia indonesia karena dia telah memicu adanya konflik dan perpecahan sila ketiga sila ke tiga persatuan indonesia lebih tepatnya butirin mana nih butir-butir Pancasila sila ketiga satu mampu menempatkan persatuan kesatuan setakuan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan golonganda berarti ini andi ini gak mampu menempatkan persatuan-satuan pokoknya diambil langsung disebar padahal dia tidak mampu berarti kurang mampu bisa masuk ke sini menanggar pila ketiga butir ke satu kedua sanggup dan dalam berkelembangan untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan ini masuknya bela negara atau mengembangkan rasa cinta keberatan air dan bangsa bisa masuk ke sini dengan kita menyebar ruaskan video hoax yang menyebubkan perpecahan berarti kita tidak mengembangkan rasa cinta kepada tanah air bangsa karena apa karena kita telah berusaha untuk menghancurkan tanah air ini gitu dengan menyebubkan perpecahan gak boleh seorang SN apalagi gak boleh yang keempat menambangkan rasa kebanggaan berbangsa berkebangsaan dan berkenaan air di Indonesia enggak memalihara keterlibat keterlibat dunia yang berdasarkan kemerdekaan yang apa di dalam keadilan sosial masuk ke sini juga kelima betul kelima silap ketiga betul kelima karena kita tidak melihara keterlibat dunia jalankan dunia Indonesia sejaga itu gak dijaga karena telah memicu atau menyerup perpecahan gitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar bineka ini juga gak masuk ke sini boleh memajukan pergaulan di bersatuan enggak jadi lebih tepatnya soal nomor lima ini karena ada kata kuncinya ada di sini di terima terakhir menilai perpecahan dan rancam naun DTE berarti ini berkentangan dengan silat ketiga lebih tepatnya butir ke satu kemudian butir ke tiga butir ke satu ini satu kemudian tiga dan lima dan enam itu kalau nomor ya begitu mantap mantap